Gempa dahsyat yang mengguncang Lombok dan Bali mengetuk hati banyak pihak untuk bersatu memberikan donasi bagi korban gempa yang kehilangan anggota keluarga dan tempat tinggal. Donasi disalurkan langsung ke pelosok perbulan dan pedalaman dusun yang jauh dari posko penanggulangan bencana. Tim relaman dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMFURI bergerak menuju desa persiapan sama guna, tepatnya di dusun Kapu, Kecamatan Tanjung Lombok Utara untuk menyalurkan donasi. Desa ini merupakan dataran tinggi yang mengalami kerusakan parah pasca gempa bumi 7,0 skala Richter. Karena sulit dijangkau, bantuan pun sangat minim di kawasan ini. Oleh karena itu, AMFURI memilih menyalurkan langsung bantuan berupa kebutuhan pokok agar segera bisa digunakan oleh korban bencana. Kami harapkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya untuk sama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang berada di pelosok-pelosok, terutama yang tidak terjangkau. Jangan berhenti di posko, silahkan langsung menuju kepada mereka yang salah membutuhkan. AMFI juga bergerak ke pesantren Al-Hikmah di dusun setempat untuk menyalurkan bantuan. Donasi dari AMFURI disambut antusias oleh para santri dan pengasuh pondok pesantren. Di sini kita ada camp santri sebenarnya, pokoknya santri. Tapi memang santri ada sebagian yang dijemput orang tua, dijemput untuk tinggal di camp mereka karena rumah sudah runtuh semuanya. Dan sebagian keluarga pondok, baik dari wali santri, akun keluarga-keluarga sekitar, ada yang juga nge-camp di sini, paham, walaupun kita atur semua sebagian. Sementara itu dari unsur pemerintah Provian TB juga telah melakukan pemerataan bantuan bersama tim trauma healing. Terkait dengan penanganan secara fisikis memang baik dari tim kesehatan provinsi maupun dari tim kesehatan dari pusat menyiapkan beberapa personil khusus spesialis untuk itu yang disebarkan kepada lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Rencananya penyaluran bantuan akan dilakukan tim AMFURI hingga kondisi korban gempa Lombok kembali pulih. Dari Lombok Utara, Nusara Barat, Muzakir, AI News, melaporkan.